Hai jadi kalau untuk kerusahaan kayak gini Halo assalamualaikum friend kembali lagi di channel jajel dosing ini kita kita lagi ada di bengkel maskot AC kita kesini bukan karena kita cuma bersilaturahmi ya tapi karena mobil salah satu tim kami itu mengalami trouble dan trouble nya itu menyangkut kenyamanan di dalam mobil nah trouble nya masalah apa kita ke bengkel AC ya tentunya masih masalah dengan AC jadi itu ini kendalanya ketika mobilnya hidup dan AC nya itu dihidupkan itu langsung terjadi atau muncul bunyi-bunyi yang tidak enak nah coba ini saya contohkan dulu ini ini AC nya udah tak hidupin terus di bagian sini muncul bunyi-bunyi yang nggak nyaman nah jadi kendalanya itu di bagian kipasnya itu itu mungkin untuk apa namanya penggantian perpatnya dilakukan penggantian motor AC atau motor kipas itu jadi kita nanti tanya-tanya sama yang punya bengkel maskot AC ini udah sama yang punya bengkel maskot AC dengan Pak siapa Pak Pak Mael nah ini tuh dari kendala yang saya sampaikan tuh kira-kira mobilnya ini kerusakannya apa Pak di extra fan nya Oh extra fan extra fan nya jadi itu pengaruhnya ke AC jadi AC ini jadi juga kurang dingin kok nggak sempurna soalnya Oh gitu ya tapi itu kenapa kok cuma waktu AC nya dihidupin aja ya Pak karena kalau nggak dihidupin karena hasilnya dia nggak kipasnya nggak kerja Oh gitu kalau temperatur suhu terkentuk dia baru nyala Oh biasanya kalau mobil-mobil cepat itu suhu temperaturnya 70 derajat dia baru nyala oke 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 nah terus ini untuk kayak gini tuh kira-kira estimasi pengerjaannya berapa lama ya Pak ya paling sehari sehari bisa ya ya misal ini mau tak tinggal malam ini terus besok kira-kira jadi seberapa sore paling Mas sore ya kali saya besok janjian 2.0 sama Fitara Oh gitu besok itu udah masuk dua yang jelas yang 2.0 sudah pagi jam 7 sudah ditaruh sini yang pitarannya barangnya malah sudah ditaruh sini Oh gitu oke oke ya mungkin nanti saya nitip mobilnya ini biar besok itu bisa langsung dikerjain dan secepatnya bisa jadi mungkin segitu dulu Pak besok pas pengerjaan saya tak main-main kesini oke oke ya friend di sore hari ini kita udah kembali lagi di bengkelnya Oma El di maskot AC semalamkan kita kesini itu untuk memperbaiki AC mobil mirits yang terdengar bunyi-bunyi tidak enak nah Om kendala yang tadi malam itu karena awal karena motor vannya itu kan sudah haus Mas jadi istilah itu harus ya sebetulnya kalau kalau modelnya itu model laker ininya ya itu bisa diganti lakre tapi karena ini model Bos itu kan nggak bisa lepas ini ya jadi eh extra van extra van yang sekarang itu memang modelnya lain dengan mobil-mobil dulu kalau mobil dulu itu model laker bisa kalau sekarang enggak jadi makanya Bini begitu asnya ini aus begitu di AC dia jalan dia akan bunyi bunyi yang kayak tadi malam ya itu bunyinya ngeter jadi kayak ya kayak istilah itu kayak semalam tuh kan kayak metal kalau mesin kena itu Oh ya itu terus semalam kan udah habis diganti ini itu ada yang diganti lain selain mengganti udara sama pembersihan evaporator jadi evaporatornya itu karena sudah lama mungkin ini belum pernah diturunkan ya akhirnya ada bau-bau nggak enak begitu pertama itu AC nyala itu mesti nggak enak baru itu karena evaporatornya itu begitu debu keisap kena air embonya itu jadi kayak ngelendir itu itu yang bikin bau biasanya jadi ini udah bersih semua ya sudah sudah beres sudah bagus tinggal panjang sudah tidak ada ada bunyi-bunyi sudah mengganggu lagi friend kalau bengkel maskot AC sendiri tuh letaknya ada di mana di Unggolarjo daerah Mujamuju UH2830 jadi tempatnya itu di sebelah barat parkiran bombing atau bisa buka map maskot AC bengkel maskot AC itu nanti akan keluar denah kita mas letak posisi kita disitu kalau ini kan mau ditayangin di YouTube boleh nggak kita nge-share nomor HP nya ku? sangat boleh eh 081-227-03426 nah itu friend bagi friend-friend ku semua yang mempunyai kendala di mobilnya ada masalah AC bisa dibawa di maskot AC itu mengatasi segala jenis macam penyakit di AC ya om? Insya Allah kalau dari mobil-mobil yang datang itu biasanya kendalanya apa aja om? mobil-mobil sekarang itu macam-macam mas jadi dari manit mati ada yang cooling coil bocor kayak di ee vitara vitara itu tadi mobil mobil bocor kayak ini S2 ini cuman istilahnya cuman bersihin efaknya karena terlalu sudah terlalu kotor terus bisa ada kebocoran ada instalasi kabelnya jadi ee kerusahaan di AC mobil itu juga bervariasi banyak bermacam-macam ya jadi kayak persis kayak kita ee menerin mobil juga mobil itu kan kemungkinan ada rem ini 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 nah AC pun kayak gitu mas tapi kalau untuk perawatan sebetulnya kalau mobil tiap hari dipakai itu kalau mau bagus mau awet ya pereonnya itu 7 bulan sekali diganti mas karena di kompresornya itu kan ada pistonnya ada metalnya ada klepnya nah sedangkan itu kan juga perlu pelumas oh iya karena pelumasnya itu kan cuman SI nya cuman kecil jadinya harus sering di job oke nah tadi kan membahas tentang pembersihan juga om nah kalau kita menggunakan mobil untuk sehari-hari itu pembersihan AC nya itu sekitar berapa bulan sekali atau berapa lama sekali? ya itu kalau tiap hari mobil dipakai yang jelas kalau pereon 7 bulan sekali mas itu lebih bagus dan lebih awet di AC kalau untuk jenis pembersihan kayak ini itu tergantung kebersihan di dalam mobil kita sendiri jadi misalnya di bagian jok depan kanan kiri kalau selalu kotor banyak debunya ya itu otomatis cepet kotornya ya jadi tergantung juga kita menjaga kebersihan mobil kita sendiri karena apa? kalau evaporatornya kotor itu juga nanti rawurnos yang ngirup udaranya ya di iya jadi misalnya kayak bau kayak cumberan ya kita sendiri yang ngirup kan gitu iya jadi makanya kalau mau enak terus istilahnya ya dijaga aja kebersihan di maintenance dengan mobil ya iya itu untuk istilahnya itu buat diri kita sendiri istilahnya iya untuk kenyamanan di dalam mobil juga masa iya kita jalan-jalan menggunakan aroma-aroma yang tidak sedap di mobil kita kita pasti tidak nyaman tau orang jadi lebih baiknya kita maintain AC kita dengan baik supaya kita di mobil tetap nyaman nah om untuk membahas harga nih om kalau disini tuh range nya dari berapa sampai berapa ya itu tadi ngelihat dari mobilnya tergantung ya apa yang dibenerin ya om ini kan kemarin kan keluhan yang udah tak sampaikan kan seperti itu itu termasuk kerusakan yang sering terjadi di Mitsubishi Mirage atau enggak sih om? enggak kalau itu itu terjadi banyak mobil enggak hanya di mirage berarti ya enggak karena yang jelas ini faktor usia oh usia juga karena spare part nya itu sekarang kan banyak sekali yang keluar eh yang masuk di sini jadi dari harga yang paling rendah sampai yang menengah 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 jadi juga tergantung request dari pemilik mobil ya iya berarti untuk penggantian spare part itu tergantung request dari pemilik mobilnya ya om? iya jadi kalau untuk kerusahaan kayak gini sudah sudah umum dalam arti bukan untuk salah satu merk aja enggak mobil baru-baru aja sekarang sudah banyak yang ngacet untuk dinamonya jadi kadang juga enggak tahu itu jadi kalau untuk masalah kerusahaan sudah wajar terus kalau untuk masalah harga juga itu tergantung si pemilik aja mau pakai yang harga berapa iya kan gitu orang banyak banget matemi jadi mau pakai yang silahnya itu yang paling murah ada yang diatasnya itu ada yang original pun ada oh gitu jadi friend untuk friend-friend ku semua yang memiliki kendala di AC bisa datang ke maskot AC di Mujamuju Yogyakarta nah untuk friend-friend ku semua yang memiliki kendala AC menghubungin aja nomernya om ma'il yang tadi udah disebutin di sini ada instagram atau social media enggak? saya pakai facebook facebook aja berarti menghubunginya bisa lewat facebook ataupun nomor whatsapp gitu ya? ya biasanya kalau cuma facebook cuma tak isi like tapi begini terus tak foto tak masukin oh gitu ya udah friend mungkin sekian dulu video tentang mengulas AC mobil mirage dan mobil-mobil yang lain dan untuk friend ku semua jangan lupa subscribe di channel jajal dosing dan juga ikuti instagram jajal dosing ini friend instagramnya kan monggo di follow ya terima kasih friend assalamualaikum